Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini kita lagi ngelatih ayam hutan hijau Yang sudah bisa umbaran ya ini sudah diumbar seperti ini Nah untuk ayam hutan hijau ini paling suka kipu seperti ini ya kawan-kawan Ini hasil tetasan telur ya Nah hasil tetasan telur itu sangat mudah untuk kemudian dijinakkan seperti ini kawan-kawan ya Jadi bisa jinak juga Nah itu kenapa bisa jinak seperti ini ya Karena kita handle ya kita sering latih kita sering mandikan ya Kemudian memang sering ketemu dengan orang ayam-ayam ini ya Kalau tetasan telur tidak di handle ya Tidak dirawat dengan pas atau dilatih dengan pas juga Untuk menjadi jinak seperti ini apalagi diumbar juga agak kesulitan ya Jadi memang untuk ayam hutan ini butuh ekstra ya Ekstra perhatian, ekstra perawatan dan ekstra segalanya ya Karena memang yang paling utama itu kan ayam ini kan memang mudah stres Dan sangat sulit sekali ya Keberlangsungan hidupnya ini memang agak sedikit sulit Makanya kadang kita kalau jual anakan pun tidak serta-merta langsung kita jual Tapi memang kita persiapkan dulu paling tidak dia sudah benar-benar jinak dan diumbar seperti ini Nah ini asik ini Kemudian untuk telur tetasnya ya Kenapa banyak yang tanya mas kok gak jual telur tetas ayam hutan Karena gini kawan-kawan Untuk telur tetas kita mayoritas itu Dapat dari petani yang mendapatkan telur ayam hutan di beberapa tegalan kalau di tempat kita ya Kemudian kita beli dan kita tetaskan seperti itu Jadi memang kita belum berani jual telur tetas Nah ini salah satu telur yang dari petani yang kita dapatkan dan kita tetaskan ada 4 ekor Ini dari 7 telur yang menetas ada 4 ekor Jadi tidak semua menetas ya kawan-kawan Kemudian ini kita cek lagi Anakan yang memang mau kita latih untuk siap diumbar Kemudian ini yang usia 2 bulan yang hasil tetasan kawan-kawan Nantinya mau kita latih agar mau diumbar ya Jadi speknya biar jina umbaran Ini usia 2 bulanan kawan-kawan Jadi lebih baik kalau kawan-kawan punya anakan ayam hutan hijau Ya paling tidak sering di handle kawan-kawan sering dimandikan Sering ini ya dirawat dan kita lebih dekat dengan mereka ya Misalnya juga dengan pemberian jangkrik dari tangan atau ulat dari tangan itu juga bagus ya kawan-kawan Untuk melatih mental ayam hutan ya Nah kenapa kita harus re-handle Karena biar mentalnya terbentuk kawan-kawan Mentalnya biar dia lebih ini ya Tidak takut apabila lihat manusia ya Karena ayam hutan yang hasil tetasan telur pun Ketika melihat orang pun kadang masih sering agak takut ya Ayam hutan itu memang sulit dikembangkan dan memang susah perawatannya Ya makanya karena saya pribadi pun sering mengalami seperti itu ya Ayam tidak bertahan lama itu memang bagian dari ini ya Rezekilah Makanya kemudian kenapa ayam hutan hijau yang hasil tetasan itu relatif mahal ya disitu kawan-kawan Karena prosesnya memang tidak mudah dan memang cukup menguras tenaga dan pikiran kawan-kawan Untuk ayam hutan ini banyak ini ya kawan-kawan banyak suka dukanya lah Karena jinak di tempat si A Belum nanti ketika berpindah ke tempat B Itu kemudian bisa sejinak ketika di tempat A Karena apa kita masih perlu handling lagi ya Biar nanti ayam hutan hijau yang kita beli juga tetap jinak dan tetap lulut dengan manusia Hingga memang untuk ayam hutan ini paling tidak kawan-kawan ya kita belajar bersama ya Tujuan channel ini ada ya salah satunya kita belajar bersama kita berlatih bersama ya kawan-kawan Agar dalam merawat ayam hutan ini kita bisa bertahan Tidak mudah bosan ya karena banyak halangan dan rintangan ya Nanti silakan bagi kawan-kawan yang ingin berbagi informasi tentang tips Nanti bisa kita angkat di channel ini karena channel ini tujuannya memang untuk bersama ya kawan-kawan Kita intinya maju bersama dengan peternak ayam hutan semoga tetap lestari ya di alamnya ya Meskipun memang banyak yang mencari ayam hutan di hutan tapi itu tidak menjadi soal Yang penting masih ada yang mau merawat masih ada yang mau memelihara ayam hutan di rumah-rumah mereka Oke mungkin itu saja nanti untuk informasi lebih lanjut tentang beberapa peternak yang kita rekomendasikan Nanti bisa langsung jabri kita di 085-643-844-225 ya Jadi silakan bagi kawan-kawan yang ingin di up materinya bisa jabri kita nanti kita angkat di channel ini ya Kita intinya berbagi bersama kawan-kawan Semoga sukses selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!